Tertarik poloan itu karena melihat kakak atau ada yang lain? Di Bandung kan banyak poloannya waktu itu tinggi-tinggi kan. Poloan keren-keren di lapangan itu kan. Lebih banyak dijumpai ya yang dilalu lintas kan banyak kita jumpai. Keren sekali gitu ya. Ya sudah, kalau memang ini menjadi hal yang ingin saya capek, ya saya ikut dalam seleksi itu. Biasanya ada tokoh idolanya nih Bu. Kalau Ibu siapa sih Bu tokoh idolanya? Di lingkungan kepolisian? Asal kira semuanya sangat-sangat. Yang menginspirasi Ibu lah ya. Yang menginspirasi banget siapa Ibu? Kalau di senior-senior poloan dari mulai Jen Bandagi, ada Berikjen Prunawiran Burumia, Bu Basari ya, Bu Handayani. Beliau sangat menginspirasi juga kepada kita-kita junior-juniornya. Sebagai poloan itu kita kan sebagai SD Bakti Warapsari. Itu artinya wanita-wanita pilihan untuk mendarma baktikan kepada bangsa dan negara. Arti daripada Widya Warapsari. Inilah yang harus menjadi komitmen kepada seluruh poloan. Sebagai SD Bakti Widya Warapsari atau wanita-wanita pilihan ini adalah untuk bagaimana kita sungguh-sungguh dalam bekerja di mana saja. Di setiap bidang pembinaan maupun di operasional. mengembangkan diri. Karena kesempatan untuk mengembangkan diri banyak. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saya Dodi Esfandi, wartawan Tribunews.com. Siang ini saya sedang berada di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tepat hari ini Jumat 1 Juli 2022. Pertempatan dengan HUD ke-76 Bayangkara. Saya berada di tempat ini untuk bertemu dengan seorang polisi yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena dia adalah seorang pertama, seorang perempuan, seorang polisi wanita. Yang kedua, dia adalah polisi wanita satu-satunya yang berpangkat Inspektor General atau Polisi Bintang 2. Dia adalah Irjen Juansih. Saat ini beliau menjabat sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lendika Tolri. Untuk tidak berpanjang-panjang, kita langsung temui Ibu Juansih di dalam. Tribuners, saat ini kita sudah bersama Ibu Juansih atau lengkapnya Inspektor General Juansih. Beliau adalah Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lendika Tolri. Kita langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Dodi. Ibu, pertama selamat Hari Bayangkara dulu Ibu yang ke-76 dan selamat atas kenaikan pangkatnya menjadi bintang 2 Ibu. Terima kasih, Alhamdulillah. Ibu, bisa diceritakan nggak Ibu? Gimana awal karir Ibu sebagai polisi? Karena dulu kan Ibu itu kalau nggak salah kuliah di lulusan UPI ya? Kok bisa sampai bisa jadi general kayak sekarang ini? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi dulu di tahun 1988 saya selesai kuliah di EPOK, UPI Bandung. Dulu masih ikip ya, sekarang sudah UPI. Jadi selesai kuliah itu kami memang mendapatkan panggilan dari Komisi Pengarahan Sarjana. Waktu itu masih di Mabes TNI, Mabes ABRI ya waktu itu. Untuk mengikuti rangkaian seleksi untuk bisa menjadi anggota ABRI waktu itu. Dan memang saya dulu sudah tertarik sih sebetulnya untuk ingin menjadi polwan. Karena memang saya di olahraga, senang berolahraga, aktif di kegiatan kampus, kemasyarakatan. Sering berteman juga dengan, ya ada juga polwan-polwan, ada juga kawan. Jadi ada ketertarikan untuk bisa masuk ke sana. Nah, dan kebetulan mendapatkan panggilan itu kami mengikuti seleksi di Ajendam di Bandung. Masih di Ajendam waktu itu. Jadi selesai itu di tahun 1989. Sehingga dinyatakan lulus masuk pendidikan selama tujuh bulan di sini, di Sepolwan. Jadi kita memang ada yang ke Sepolwan, ada yang ke Lembang, ke Angkatan Laut waktu itu. Nah, jadi masuk dan dilantik tahun 1989. Ya Alhamdulillah, karena saya dari pendidikan, saya ditempatkan di Sekolah Polisi Wanita. Saya mengajar di sini, polwan-polwan. Karena saya sedikit bisa berbahasa Inggris, jadi ngajar juga bahasa Inggris, olahraga yang lain. Jadi inilah awal karirnya di Sekolah Polisi Wanita. Terus kita mengikuti, peningkatan kapasitas juga diikuti, ada pendidikan-pendidikan saya ikuti. Sehingga untuk memiapkan diri lah. Kan mungkin juga tidak di Sepolwan saja, siapa tahu kita bertugas di bidang yang lain, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi terus, dari Sepolwan kita ke Polda Jabar, kemudian ke Polda Sulsel, Polda Jogja, dan ke Polda Jatim. Ikuti suami. Suami polisi juga, Bu? Nah, swasta. Jadi memang sudah di Jawa Timur, karena lama di sana, kami juga pernah menjadi ke Polres di Surabaya Timur, kemudian ke Polres Batu di Polwil Malang waktu itu, kemudian jadi wakal Polwil di Bojonegoro. Nah, itu AKBP mantap, baru kita dapat promosi ke Banten. Jadi Karo SDM. Kompesnya di sana. Baiknya, kami juga kembali lagi ke Jawa Timur, untuk menjadi ke para biro logistik. Karena 4 tahun, baru sekolah. Nah, sekolah itu, sekolah Sespinti di Lembang. Setelah sekolah, baru ditempatkan di Mahbes Polri, di Selong. Inilah mulai perjuangan jauh dengan keluarga tahun 2013. Sampai sekarang, masih ya bolak-balik Jakarta-Surabaya. Berarti dari keluarga, sama sekali nggak ada background polisi, Bu? Ada. Ada, kakak. Jadi dulu, emang karena tertarik Polwan itu, karena melihat kakak, atau ada yang lain? Sebetulnya, lebih baik di, ini lebih besar kepada ketertarikan di masyarakat, ya. Kalau kakak, ya biasa-biasa saja, karena laki-laki juga, ya. Saya juga kubus kuliah. Jadi, di Bandung kan banyak, polwannya waktu itu tinggi-tinggi, kan. Polwan keren-keren di lapangan, itu kan. Tapi banyak dijumpai, ya, yang di lalu lintas, kan. Banyak kita jumpai. Keren sekali, gitu ya. Ya sudah, kalau memang ini menjadi hal yang ingin saya capai, akhirnya saya ikut dalam seleksi itu. Kalau nggak salah sih, dalam sekarang ini, Ibu, dari seluruh Polwan, yang aktif, yang berpangkat bintang, cuma tiga ya, Ibu, salah satunya sekarang. Dulu, waktu mendaftar jadi polisi itu, pernah kepikiran nggak bisa sampai jadi urgent kayak sekarang, Ibu? Ini sekarang yang aktif tinggal dua. Oh, yang aktif tinggal dua? Mudah-mudahan ke depan nanti banyak adik-adik polwan, generasi-generasi penerus. Mereka juga banyak yang sudah sekolah. Ini tinggal Ibu dengan Pak Kapauda Kalteng. Ada Ibu Ida, senior beliau. Jadi, kita ikuti saja sih, seperti air mengalir. Apalagi masa anak-anak masih kecil, ya. Jadi memang harus perhatian juga kepada keluarga. Kita juga tidak terlalu sibuk waktu itu. Karena masa-masa emas anak-anak juga tidak ingin kita lewatkan, ya. Jadi harus kita beri perhatian besar. Sampai anak-anak mulai besar. Di atas lima tahun, enam tahun, sudah mulai settle mereka. Mereka mulai kelas satu, banyak juga sekolahnya, lesnya. Jadi kita sudah mulai agak longgar-longgar. Baru kita mulai berpikir sekolah lagi. Kemudian mungkin ada kegiatan pekerjaan yang lebih sibuk lagi daripada yang biasa-biasa saja. Biasanya karena kita keluarga masih kecil-kecil, kita tidak terlalu sibuk. Setelah itu baru kita berpikir kepada bagaimana kita ingin berkontribusi. Ini 30 tahun jadi polisi. Yang paling berkesan pengalamannya apa sih, Bu? 33 tahun ya. 33 tahun lagi malah. Saya kira di setiap bidang banyak kesan ya. Asal kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh konsisten. Ada moto saya serius, semangat serius, konsisten, profesional. Di mana saja. Di pembinaan maupun di operasional. Kalau kita tekuni insya Allah bisa memberikan kontribusi. Apalagi kalau kita selaraskan dengan keinginan polisi wanita Indonesia pada umumnya. Kemarin kita mengadakan konferensi polawan mudinya bahwa dengan tema woman at the center stage of policing, kita ingin berperan di panggung utama pemulisian. Sedikit kontribusi, sedikit apa yang kita berikan itu sudah berkontribusi. Jadi memang kita lalui dengan keseriusan, konsisten, kita dengan komitmen profesional. Insya Allah dimana saja. Ya kita happy. Polisi kan biasanya ada tokoh idolanya nih Bu. Kalau Ibu siapa sih Bu tokoh idolanya di lingkungan kepolisian? Asal kira semuanya sangat-sangat memberikan pelaga. Yang menginspirasi Ibu lah ya. Yang menginspirasi banget siapa Ibu? Banyak ya. Apalagi kalau di senior-senior polawan dari Mulai Jin Pandagi, ada Bu Rikjen Prunawiran Burumia, Bu Basaria, Bu Handayani. Beliau sangat menginspirasi juga kepada kita-kita junior-juniornya. Suka memberikan mentorship lah kepada kita. Kita sebagai mentee juga harus mendekat kepada beliau. Semangatnya, kemudian juga dedikasinya. Saya kira mereka sangat menginspirasi bagi saya untuk bisa mencapai itu. Terutama dalam hal kinerjanya yang memang sangat profesional. Sehingga bagaimana bisa mencapai kepada pangkat yang tinggi. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman beliau. Anak-anak ada yang ngikutin jejak Ibu jadi Polri? Anak-anak, tidak ada. Kenapa tidak didorong atau kenapa, Bu? Anak saya dokter yang pertama. Saya sampaikan, kan bisa jadi polwan. Dokter, sementara belum. Katanya kita masih mau ambil spesialis dulu. Yang kedua juga ikut usaha sama papahnya. Yang kecil masih SMA. Mudah-mudahan kalau yang kecil, kalau mau jadi polwan. Ini kan tadi bisa dihitung jari ya. Sejak udah 76 tahun usia Polri yang bisa berpangkat bintang itu bisa dihitung jari kali ya. Dan sekarang yang kata Ibu tadi cuma dua yang aktif. Ibu melihat keterkaitan kesempatan polwan menuduki jabatan tinggi di Polri itu gimana sih Ibu ngelihatnya? Alhamdulillah ya, sekarang di Polri, pakap Polri juga sangat concern dengan pengaruh samaan gender. Jadi beliau juga memberikan kesempatan kepada polwan untuk berkarir sama seperti laki-laki. Itu juga kita dapatkan dari mulai pendidikan, pendidikan pembentukan, pendidikan pengembangan spesialis, pendidikan pengembangan umum. Itu diberikan sama kepada polwan. Dan ini menjadi trigger bagi polwan tentunya untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Pakap Polri sudah bagus sekali. Bagaimana untuk penyertaraan gender di Polri ini sudah memang tidak ada masalah. Karena semua sudah diberi kesempatan yang sama sehingga banyak sekali sekarang polwan yang menduduki jabatan-jabatan baik di pembinaan maupun di operasional. Itu sudah nyata ya. Dan ini juga akan memberikan kesempatan banyak kepada adik-adik polwan yang lain untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Pengembangan dirinya, kemudian profesionalisme dalam bidangnya masing-masing. Sehingga pimpinan pun akan melihat bahwa secara objektif layak untuk bisa diberikan kesempatan menduduki jabatan-jabatan dan juga mungkin pangkat yang lebih tinggi. Ini saya baca dulu riwayat jabatan ibu ya bu. Inspektur muda SES Polwan, Kapolres Surabaya Timur tahun 2005, Kapolres Batu 2007, Wakapol Wil Bojonegoro 2008, Karo Pers Polda Banten 2009, Karolok Polda Jatim 2010, Karo Sarpras Polda Jatim 2011, Kabak Renim Sarpras Polri 2013, Kabit Jemen SES Pim Lemdikpat Polri 2015, Direktur Pemberdayaan Alternatif BNN 2017, Analis Kebijakan Utama Bidang Bindiklat Lemdiklat Polri 2018, Karojian Bank Lemdikpat Polri 2021, dan terakhir Widya Iswara Kepodisian Utama Tingkat 1 SES Pim Lemdiklat Polri 2022. Ini kan udah beragam ibu ya, dari pendidikan sampai ke operasional, yang paling berkesan itu dari awal itu yang mana ibu? Dan kalau ada pengalaman menarik ibu? Di sini di Sepoluan juga kami bangga ya bisa mendidik calon-calon Poluan sesuai dengan bidang saya, banyak sekali murid-murid saya yang sudah jadi, itu kan bangga kita, kemudian kita beralih tugas ke wilayah, juga kita bisa bersama-sama masyarakat. Banyak suka-suka dukanya, kalau masyarakat tertib, aman lingkungan kita, kita bangga kita harus cek memang, apalagi kalau di kota besar ya, memang perjuangannya sangat tinggi sekali untuk bagaimana kita mengendalikan situasi Kamtimas di kota besar, seperti Surabaya itu memang kriminalisannya sangat tinggi, jadi kita perlu kerja keras. Bersama-sama bersinergi dengan anggota supaya kita bisa solid, karena suka dukanya di daerah yang memang sangat tinggi dinamikanya, memerlukan satu soliditas yang tinggi antara pimpinan dan juga dengan staff kita. Ini perjuangan yang sangat harus kita pegang teguh semangatnya anak-anggota, jangan sampai lemas, karena kita terlalu banyak di lapangan. Nah itu banyak yang menarik juga di sana, kita happy saja lah, waktu itu kita juga bisa bersama-sama masyarakat bermitra, bagaimana memberikan mahaman kepada masyarakat, tentang tanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat, antara kita dan masyarakat bersama-sama, mereka belajar menjadi polisi bagi dirinya sendiri, itu perlu kita tiap saat kepada masyarakat. Semua lingkungan kita bisa sentuh, itu menarik, kita bisa tahu karakternya. Pesan Ibu buat poluan di se-Indonesia agar bisa mengikuti jejak Ibu menjadi General Polri, gimana? Yang pertama memang kita harus sungguh-sungguh, sebagai poluan itu kita kan sebagai SD Bakti Warapsari, itu artinya wanita-wanita pilihan untuk mendarma baktikan kepada bangsa dan negara. Arti daripada Widya Warapsari, inilah yang harus menjadi komitmen kepada seluruh poluan, sebagai SD Bakti Widya Warapsari atau wanita-wanita pilihan ini adalah untuk bagaimana kita sungguh-sungguh dalam bekerja di mana saja, di setiap bidang pembinaan maupun di operasional, mengembangkan diri, karena kesempatan untuk mengembangkan diri banyak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, secara kedinasan maupun non-kedinasan. Apalagi kita sudah banyak kerjasama, di dalam negeri kita di lemdik laturi saja, sudah menyiapkan sekolah-sekolah pengembangan umum dan pengembangan spesialis. Sehingga ini adalah merupakan satu peluang bagi poluan semuanya untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, menyiapkan diri. Sehingga dengan kemampuan yang memang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang ini, saya kira poluan bisa mudah untuk bisa berkontribusi, baik di pembinaan maupun di operasional. Begitu juga dengan pengalaman kita dengan poluan-poluan di luar negeri. Jadi kita sering mengadakan konferensi poluan seluruh dunia. Kebetulan tahun lalu saya sebagai konferensi director, The 58th of International Association of Women Palace Training Conference, itu the first time in Asia dan juga apalagi di Indonesia ya, Asia saja pertama kali. Organisasi ini adalah organisasi non-pemerintah, dikelola oleh para pensiunan-pensiunan poluan, berkedudukan di Amerika. Nah itu kesempatan untuk mengembangkan diri, membangun network terutama dengan poluan-poluan yang lain seluruh dunia. Jadi ini bagus bagi poluan supaya bisa mengubah mindset mereka bahwa perlu adanya satu networking, apa kita bisa belajar, sharing knowledge, experience, supaya kita juga terbuka wawasannya. Dan ini poluan, ada peluangnya untuk itu. Sehingga adik-adik poluan bisa mengembangkan diri itu baik secara kedinasan maupun non-kedinasan. Peluangnya sangat banyak. Suatu saat dengan pengalaman-pengalaman yang dilalui dari setiap level kepangkatan, pada saat dia di level, di top level, dia sudah punya banyak experience. Sehingga leadership-nya bisa akan menjadi bagus ketika dia di samping knowledge-nya bagus, experience-nya juga banyak. Itu yang perlu dimiliki oleh poluan supaya mereka ketika di posisi top level itu, mereka sudah punya segala-galanya. Knowledge-nya punya, experience-nya punya, baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga leadership-nya. Leadership ketika saat di wilayah, dia punya pengalaman di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya kira kalau sudah memiliki kemampuan yang sangat lengkap ketika kita menuduki jabatan yang tinggi, insya Allah poluan akan semakin bagus. Baik Tribuners, sekian bincang-bincang kita dengan Ibu Juansi. Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Sama-sama. Tribuners, sekian obrolan kita dengan Irjen Juansi. Semoga obrolan tadi bermanfaat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam! Sub indo by broth3rmax